Intro Satu kebahagiaan yang luar biasa bagi kami dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada hari ini di Universitas Lambung Mangkurat Kami melakukan sosialisasi Indonesia's Forestry and Other Land Use Netsing 2030 Yang dibuka langsung oleh Bapak Gubernur Dalam hal ini baliki oleh Pak Sekda Provinsi Kalimantan Selatan Sosialisasi ini kami mengundang partisipasi seluruh unit kerja di KLHK Dan dinas-dinas yang terkait dalam rangka bagaimana Indonesia bisa membuktikan kepada global Indonesia mampu berpartisipasi menurunkan emisi gas rumah kacanya pada tahun 2036 Salah satu upaya yang dilakukan di Kalsel yang nyata adalah pengendalian kebakaran hutan Dan meningkatkan tutupan lahan kita Saya secara pribadi dan institusi mengucapkan terima kasih dan bangga yang luar biasa Provinsi Kalimantan Selatan sudah memulai kegiatan itu dengan adanya taman hutan topis yang ada di Kalimantan Selatan ini Menjadi salah satu upaya nyata bagaimana Indonesia bisa membuktikan membangun hutan tropika basah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Hadis Habir Nur, Gubernur Kalimantan Selatan Keseriusan Indonesia dalam menangani isu perubahan iklim ditandai dengan pencalangan komitmen Indonesia Polo Netsing 2030 Melalui rencana operasional Polo Netsing 2030 Kita akan berusaha melakukan penurunan emisi gas rumah kaca Pada sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan siap mendukung dan melaksanakan aksi-aksi perbaikan dan pengelolaan lingkungan Untuk percepatan pelaksanaan Indonesia Polo Netsing 2030 Teruslah bergerak dan bergerak terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Roy Rijali Anwar, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Siap mendukung percepatan pelaksanaan Polo Netsing tahun 2030 Mari sukseskan sosialisasi Indonesia Polo Netsing tahun 2030 Regional Kalimantan tanggal 7 Juli 2022 Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Beserta jajaran mendukung sepenuhnya pelaksanaan sosialisasi Indonesia Polo Netsing 2030 Region Kalimantan Yang sejalan dengan gerakan revolusi hijau di Provinsi Kalimantan Selatan Keberhasilan pelaksanaannya tentunya sangat ditentukan oleh sinergi dan kolaborasi Antara akademisi, lembaga mitra KLHK, LSM, unsur pemerintah, pusat, provinsi, dan daerah Guna terwujudnya pengendalian perubahan iklim saat ini dan untuk masa depan Salam Rimbawan Selamat menikmati